Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, 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 gimana kabarnya hari ini pemirsa setia Go Healthy. Coki Sitohang disini menyapa Anda kembali dalam keadaan semangat dan penuh dengan antusiasme karena hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Bukan cuma buat saya tapi juga buat Anda. Yakinlah bahwa ada solusi dari setiap masalah. Mari kita belajar hari ini dari kisah Bapak Noldi. Beliau adalah narasumber kami. Tekanan darahnya naik turun, sulit dikendalikan, dan paling tinggi pernah diangka berapa Pak Noldi? 170. Pak Noldi sempat khawatir. Kalau tensinya memang tidak segera dikendalikan, maka dia bisa terkena komplikasi. Kabar baiknya adalah Pak Noldi sudah menggunakan teknologi laser. Nanti kita dengar ya cerita lebih lengkapnya. Dan bersama dengan kami sudah hadir juga disini dua orang praktisi kesehatan yang setia menemani Anda. Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Hari ini kami sudah siapkan Pak banyak pengetahuan dan banyak edukasi ya tentunya untuk pemirsa juga. Tapi semua akan dimulai dari Pak Noldi ini. Pak Noldi ini seorang kepala sekolah betul ya Pak? Iya betul, kepala sekolah. Bapak sudah berapa lama mengabdikan diri di dunia pendidikan? Terlibat di dalam dunia pendidikan sejak tahun 96. Jadi kalau sekarang kurang lebih sekitar 26 tahun. Konsisten di sana Pak ya? Saya dengar Bapak juga adalah orang yang aktif bukan hanya mengajar, tapi juga aktif berolahraga. Betul ya? Iya. Main basket kita Pak? Main basket. Jadi Bapak suka olahraga dong, saya boleh asumsikan demikian ya. Tapi kok bisa Pak? 170 untuk tekanan sistoliknya. Saya sudah merasakan sejak pagi memang kepala saya itu sakit sekali. Tapi ya saya tidak mengabaikan lah gitu. Lalu kemudian salah satu anggota YASAN yang waktu itu mau meeting kebetulan memperhatikan saya. Lalu beliau mengatakan Pak Noldi kelihatannya kurang sehat ya, coba atensi dulu lah. Ketika di TNC ya itu. Ternyata tinggi sekali. Langsung saat itu saya tidak diizinkan untuk ikut rapat, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Pada waktu itu kejadiannya tahun 2015. Jadi kurang lebih saya masih sekitar usia 40-an tahun lah. Pola hidup saya juga masih kurang bagus ya. Kadang-kadang masih suka makan yang kurang sehat, berlemak dan seterusnya. Kemudian juga mungkin faktor stress di pekerjaan juga. Karena jadi kepala sekolah itu kan melayani siswa, melayani guru, melayani orang tua, melayani banyak pihak. Jadi menimbulkan stress. Selain hipertensi juga didiagnosa diabet. Gula darahnya berapa waktu itu dengan angka tertinggi? 220. Atas saran dokter tentu saja saya minum obat. Baik untuk hipertensi maupun untuk diabetnya. Sejauh mana penyakit ini mengganggu produktivitas Bapak? Tentu sangat terganggu ya. Untuk hipertensi yang sering sekali saya rasakan adalah keluhannya sakit di bagian kepala. Dan itu tentu mengganggu aktivitas. Untuk diabet itu mengganggu kualitas tidur ya. Karena sepanjang malam itu bisa 5-6 kali bahkan ke kamar kecil gitu ya. Untuk buang air kecil. Jadi tentu kualitas tidur sangat kurang sekali. Pemirsa, kehadiran Pak Nordi di Grand Studio Metro TV tidak lain tidak bukan juga karena beliau sebenarnya sudah menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi hipertensi dan diabetesnya. Bagaimana awalnya Bapak kenal dengan yang namanya teknologi laser? Saya sebetulnya sudah lama sekali melihat program Go Healthy ini dan kemudian saya mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser ini. 5 hari pemakaian saya sangat terkejut karena ketika saya tensi itu, tensi saya 125. Padahal selama 5 tahun sebelumnya itu tidak pernah di bawah 130. Luar biasa teknologi laser ini betul-betul bermanfaat untuk para penderita hipertensi. Selain ada hipertensi, saya juga diabetes. Semenjak saya menggunakan teknologi laser ini, yang saya rasakan adalah frekuensi saya harus bangun di malam hari itu jauh berkurang. Dan itu tentu meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup saya. Ini kabar baik Pak, sekali lagi Pak Noldi, tapi kita mau dengar penjelasan dari praktisi kesehatan kita ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi ya pemirsa? Tolong jelaskan lebih detail mengenai teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Noldi. Ketika Pak Noldi mendapatkan tensinya tinggi, kemudian diabetesnya juga tinggi, gula darahnya tinggi. Sudah mengikuti nasihat dokter? Sudah. Mengurangi makanan yang kurang sehat? Yes. Olahraga? Dikerjain. Ada hasilnya nggak? Ada. Optimal nggak? Mungkin belum, karena masih ada yang miss gitu. Tapi semuanya dikerjakan. Sampai kemudian beliau mengambil keputusan menggunakan teknologi laser. Hasilnya apa? Ternyata tekanan darahnya bisa berkurang, dampak dari diabetes berkurang, nggak bisa tidur di malam hari. Yang itu memang dikerjakan oleh teknologi laser. Kadang-kadang apa yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Anda tidak bisa melihat bagaimana sebuah handphone bekerja. Anda di Indonesia dan di Amerika atau di Timur Tengah, Anda bisa berkomunikasi bahkan melakukan video call. Tapi yang jelas, itu bisa dikerjakan. Nah, demikian juga dengan teknologi laser. Anda tidak tahu bagaimana kerjanya. Biarkan para ilmuwan yang mengerjakan itu. Tapi yang jelas, apa yang telah mereka pikirkan, yang rumit ini membuat teknologi laser menjadi sederhana, Anda tinggal pakai, Anda tinggal pencet, persis seperti yang lakukan Pak Noldi, dan dia mendapatkan hasilnya, coba tiru Pak Noldi, jangan sampai muncul itu penyakitnya baru ngambil tindakan. Biasanya biayanya lebih besar. Sudah sakit dulu biasanya. Tapi kalau belum sakit, tentu biayanya jauh lebih ringan. Demikian saran saya. Mbak, ada hipertensi, ada diabetes. Dan kita sering membahas ini, kalau dua ini sudah ketemu, main bareng mereka, oh celaka. Memang betul itu, sudah kualitas darahnya jadi makin kental, pembuluh darahnya jadi makin kaku, komplikasinya bisa kemana-mana. Ayo, kita contoh Pak Noldi yang sudah hadir hari ini di sini. Ketika tahu ada hipertensi, ada diabetes, tidak tinggal diam. Langsung cari tahu, oh saya ini salahnya ada di mana? Belajar dari hal tersebut, langsung terapin pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan mau memaksimalkan dengan penggunaan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, selain teknologi laser, ada juga nih teknologi lain yang bersinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES. Sinergis dari kedua teknologi ini, bisa meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan kebugaran kita semua, untuk biar bisa tetap sehat, sampai usia tua kita nanti. Pemirsa, nanti kami akan kasih tahu kepada Anda, lebih detil lagi, mengenai cara kerja teknologi laser, yang telah menolong Pak Noldi, untuk menemukan kualitas kesehatan terbaik per hari ini. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Halo, kembali lagi di Go Healthy, bersama kami berempat, dan yang akan berbagi tentang informasi lebih jauh, Pak Noldi ini seperti kebanyakan kita, tapi dalam kesehariannya, beliau menemukan masalah, karena stres dari pekerjaan, kemudian pola hidup yang kurang baik, menyebabkan beliau menderita hipertensi. Bukan hanya hipertensi, tapi juga ada diabetes, betul ya Pak Noldi ya? Betul sekali. Pak, apa yang Bapak tahu tentang hipertensi dan diabetes, kalau digabung jadi apa? Tentu komplikasi dari diabetes dan hipertensi ini, bisa mengakibatkan, satu gangguan yang berakibat fatal ya, dan saya sadar bahwa saya tidak ingin tentu mengalami komplikasi tersebut, yang bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya. Betul, betul. Karena itu, saya mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser, agar saya terhindar dari komplikasi yang diakibatkan dari hipertensi dan diabetes tersebut. Nah, hari ini pemirsa, beliau sudah menggunakan teknologi laser. Jadi, dengan percaya diri, beliau tadi menyampaikan bahwa tekanan darahnya, yang dulu sempat 170, sekarang sudah diangka, Pak Naldi? 120. Mengenai gula darahnya, sekarang bagaimana kondisi, Bapak? Yang saya rasakan memang sudah turun. Dari 220 turun ke 170. Terima kasih, Pak Naldi. Tetap sehat. Bang Paidon, silakan. Jadi, pemirsa, kalau Anda lihat tensi Anda tinggi, maka kemungkinan besar adalah darah Anda sudah ada pengentalan seperti ini. Apakah tensinya tinggi, gulanya tinggi, atau kolesterolnya tinggi, ada pengentalan. Nah, sekarang bayangkan ada pohon, ada cabang, ada ranting. Kalau sampai di ranting pembulu darah, modelnya seperti ini, rantingnya itu kadang-kadang cuma muat satu sel darah saja. Tapi, kalau darahnya menggumpal, nggak bisa masuk ke ranting itu. Nanti dia lama-lama menyumbat. Nah, ketika tadi Pak Naldi menggunakan teknologi laser, penggunaan teknologi laser itu akan membuat darah yang menggumpal ini bisa diurai. Sehingga ketika terurai menjadi satu sel-satu sel, dia bisa masuk sampai ke ranting pembulu darah terkecil. Jadi, ada penggumpalan, kemudian ada sinar laser yang keluar dari device, ada tiga warna, terurai lah dia. Dampaknya, nutrisi yang dibawa oleh darah, itu bisa masuk ke sel terkecil. Sehingga Pak, badan terasa segar, gula darah nggak berkeliaran dalam pembulu darah, kualitas hidup lebih baik. Satu lagi saya mengingatkan bahwa si teknologi laser itu tadi merangsang dinding dalam pembulu darah. Tuh kan ada dindingnya tuh. Nah, dinding dalam itu bisa membuka. Pembulu darah yang terbuka, alirannya lebih lancar. Ya. Demikian kalau Anda mau menggunakan teknologi laser. Nah, saya ingin menjelaskan kepada pemirsa, gimana sih cara kerjanya teknologi laser bisa membantu mengendalikan gula darah Anda. Jadi begini, teknologi laser itu bisa mengoptimalkan dan mengaktifkan kembali mitokondria. Mitokondria itu ibarat kata kayak dapur dari sebuah sel. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah dapur, berarti ada hasil masakannya, sama ada bahan bakunya. Nah, hasil masakannya yaitu energi. Bahan bakunya itu adalah gula darah dan lemak darah. Akhirnya gula darah sama lemak darah itu banyak yang dipakai dan diubah menjadi energi. Sehingga bagaimana yang ada di dalam pembulu darah, gula darah dan lemak darahnya bisa menurun atau bisa terkendali. Nah, tapi ada lagi nih teknologi yang bersinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Sinergis antara kedua teknologi ini bisa membantu untuk mengandalkan gula darah lebih maksimal lagi. Jadi teknologi NMES bisa membantu menjaga masa otot. Kenapa masa otot itu begitu penting? Karena lebih dari 80% gula darah dan lemak darah kita itu dibakar sama otot rangka. Jadi bayangin kalau misalkan otot Anda tidak terpakai, maka otomatis gula darah sama lemak darah bakal numpuk di dalam pembulu darah. Dengan teknologi NMES itu ibarat kata kayak tadi kompornya itu kita perbesar. Di saat yang bersamaan teknologi laser itu mengaktifkan kembali dapurnya. Kombinasi atau sinergis dari kedua teknologi ini sangat bermanfaat untuk mengandalkan gula darah. Tentunya harus dibarengin juga dengan menerapkan kolah hidup yang sehat, aktivitas fisik yang memadai, mengikuti anjuran dokter. Dan kalau kita mau maksimalin, ya harus pakai teknologi dong. Pemirsa, Pak Noldi, seorang guru, pengajar, pendidik, dan juga kepala sekolah. Beliau ini sudah memilih langkah bijaksana. Menggunakan teknologi laser sebagai solusi atas permasalahan hipertensi dan juga diabetes yang beliau alami. Jadi kami ingin mengajak Anda, Pemirsa, bagi Anda yang punya angka-angka rapor yang hari ini nggak begitu baik, kolesterolnya tinggi, ada diabetes atau gula darah yang tinggi, kemudian tensinya sulit dikendalikan. Ayo gunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang barusan sudah dijelaskan oleh Mbak Preti. Jadi ada dua teknologi dalam satu alat kesehatan sekarang ini. Lebih mudah dan praktis bagi Anda untuk menggunakannya dan lebih cepat Anda merasakan manfaatnya. Teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat kesehatan. Mas Panji, jelaskan lebih detail. Pemirsa, hipertensi dan diabetes harus segera dikendalikan supaya tidak mengakibatkan komplikasi yang membahayakan. Beruntung narasumber kita kali ini segera mengambil tindakan dan sudah merasakan manfaat dari teknologi laser dalam kehidupannya. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, dapat membantu mengurangi tensi yang tinggi, gula yang tinggi, dan juga kolesterol yang tinggi. Serta dapat membantu mengurangi resiko komplikasinya dengan cara mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Apalagi jika kita sinergikan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang akan memberikan sinyal elektrik kepada sistem saraf dan juga sistem otot kita, sehingga akan memberikan stimulus pada kontraksi otot, sehingga bisa mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa memanfaatkan sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan aku laser ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Penggunaannya juga cukup mudah. Anda cukup gunakan pada garis pergelangan tangan kiri, dan nantinya 14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning, akan menyinari pembuluh darah serta titik aku puntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan teknologi NMES ini bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Anda bisa hubungi nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya aku laser ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Peminsa Go Healthy, selamat datang kembali. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa narasumber kami hari ini adalah seorang kepala sekolah yang bahkan berpikir ada rasa takutnya komplikasi yang bisa terjadi akibat dua penyakit yang beliau derita. Pertama, tensi atau tekanan darah tinggi. Satu lagi adalah gula darah tinggi, diabetes. Inilah Pak Noldi yang hari ini juga sudah mengambil langkah bijaksana. Beliau menggunakan teknologi laser untuk mengatasi dua masalah tersebut. Akibatnya adalah tensinya turun, Peminsa. Dari 170 pernah ketika waktu itu lagi tinggi-tingginya, Pak ya. Tapi sejak menggunakan teknologi laser di 125 sistolik. Tepuk tangan sekali lagi. Tidur, udah gak keganggu lagi, Pak. Dan gula darahnya pun semakin terkendali hari-hari ini. Tapi Bapak belum selesai dengan menjaga pola hidup sehat ya, Pak ya. Betul. Sekarang bagaimana cara Bapak untuk mengelola pola hidupnya biar maksimal? Tetap mengkonsumsi obat yang direferensikan oleh dokter, baik untuk diabetes maupun hipertensi. Bagus. Kemudian juga mengupayakan pola hidup sehat dengan makan sayur, buah, dan tentu aktivitas fisik. Secara teratur saya menggunakan teknologi laser sehari dua kali dan saya sudah merasakan manfaatnya. Luar biasa. Bang Paidon, ini bijaksananya adalah beliau masih 50 nih, setengah abad umurnya. Menyadari ini bukan hal yang terlambat di usia 50 ya, Bang ya? Belum banget. Bagus banget itu. Sehat itu akan didapatkan oleh orang yang mencari dan berusaha. Sekarang Anda sudah berusaha belum? Anda sudah mencari belum? Anda mengupayakan nggak dengan maksimal? Mungkin Anda selama ini mengupayakannya lebih kepada urusan uang, urusan harta kekayaan, urusan pendidikan, urusan spiritual. Nggak salah. Tapi ketika berbicara kesehatan, Anda nggak ada upaya. Jangankan minimal. Melakukan saja tidak, tapi Anda pengen hidup sehat. Aneh buat saya. Aneh sekali itu. Nah, kemudian ketika kita sharing sama Anda dan sekarang Anda mengambil keputusan, memang dibutuhkan kesadaran ya. Kesadaran itu harus diikuti dengan pengetahuan, pengetahuan diikuti dengan tindakan. Tindakan dasar ya, makan sehat, makan buah tiga kali sehari. Untuk penderita hipertensi, boleh tambahkan bawang putih dan bawang merah. Dua ini membantu kontrol tekanan darah dan juga gula darah. Kemudian obat-obatan dari dokter dikerjakan. Olahraga harus. Ini tindakan dasar. Nah, setelah itu pakai tindakan tambahan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser membantu membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa berkurang, membantu mengurai penggumpalan darah sehingga gula darah dan kolesterol bisa turun. Ketika pembuluh darah terbuka dan aliran darah lancar, salah satu organ di otak kita yang namanya kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin. Melatonin ini biasanya tubuh manusia secara otomatis ketika nggak ada cahaya, dia keluar. Ketika hormon melatonin diproduksi, tidurnya bisa nyenyak. Nah, ketika orang udah makin tua, produksi melatoninnya berkurang. Sekarang, dengan bantuan teknologi laser, produksi melatonin Anda bisa dioptimalkan dan jika Anda punya diabetes atau gula darah tinggi, keinginan kencing di malam hari bisa dimimalkan. Bayangin, ada dua kejadian jadi satu yang bisa membantu kualitas tidur Anda. Sehingga tentunya dengan pengetahuan ini, Anda sekarang bisa berpikir dengan logis bahwa adalah betul, adalah baik, apabila saat ini juga Anda mengambil tindakan untuk menggunakan teknologi laser. Tapi, Bapak Rati, gimana dengan orang yang sudah kena stroke? Bagaimana peluang mereka? Buat pemirsa yang sudah terkena stroke atau lagi berjuang untuk pulih dari stroke, jangan putus asa. Selalu ada harapan. Yang paling pertama, harus tetap menerapkan pola hidup sehat. Karena orang yang sudah terkena stroke, itu tetap beresiko untuk terkena stroke berulang. Kalau misalkan tekanan darahnya tidak terkendali, kalau kolesterolnya tidak terkendali, kalau gula darahnya tidak terkendali, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi stroke berulang. Dengan menggunakan teknologi laser, itu bisa memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Dan ada lagi teknologi laser, itu bisa digunakan secara intranasal atau di dalam hidung. Itu lebih meningkatkan lagi kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di dalam kepala kita. Sehingga aliran darah ke kepala itu menjadi lebih lancar. Regenerasi sal juga menjadi lebih meningkat. Tambah lagi dengan apa? Teknologi NMES. Yuk, kita sama-sama lihat bagaimana sih cara kerjanya teknologi NMES. Jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, itu bisa membantu pemulihan para penderita stroke. Dengan cara bagaimana NMES ini bisa diletakkan pada otot yang mengalami kelemahan. Gunanya apa? Untuk mengaktifkan kembali saraf dan otot pada otot yang mengalami kelemahan. Sehingga proses pemulihannya juga bisa menjadi lebih terbantu. Pak Noldi, kami dengar istri sudah menggunakan teknologi laser juga. Ya, sebetulnya tidak ada keluhan. Tetapi karena saya sudah merasakan manfaat daripada penggunaan teknologi laser ini, jadi untuk preventif ya. Pencegahan. Ini juga satu langkah bijaksana yang lain ya. Apa yang beliau rasakan Pak? Merasakan lebih bugar, lebih sehat ya. Bukan hanya istrinya Pak Noldi saja yang sudah tercerahkan. Karena melihat suaminya memiliki kualitas kesehatan yang meningkat dibanding sebelumnya. Sejak menggunakan teknologi laser. Tapi ada juga masyarakat Indonesia yang lain yang sudah tercerahkan dan memanfaatkan teknologi laser. Yuk kita dengar cerita mereka. Kaluhan sakit selama ini saya menderita diabetes. Gula darah saya agak meninggi. Sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Setelah kami memakai selama tiga hari, kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak, dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih, teknologi laser. Pak Noldi, apakah doa dan harapan Bapak? Harapan saya, apa yang saya sharingkan dalam kesempatan hari ini bisa berguna untuk seluruh pemirsa dimanapun berada, dan tentu harapan saya kita semua tetap sehat, dan untuk menjadi sehat itu tentu harus dibarengi dengan pola hidup sehat. Dan jangan lupa, saya menganjurkan kepada kita semua untuk memanfaatkan teknologi laser supaya kita bisa lebih sehat dan produktif. Terima kasih. Wah, mantap Pak Noldi. Wish you all the best. Thank you. Terima kasih sudah berbagi dengan kami semua ya. Juga terima kasih kepada semua praktisi kesehatan, Mbak Priti, Bang Paidon. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang bergumul dengan tensi yang tinggi dan sulit untuk dikendalikan, kemudian juga ada gula darah tinggi, diabetes, ataupun angka kolesterol tinggi yang mengancam produktivitas Anda, saya berharap Anda mengambil keputusan tepat hari ini juga. Tidak besok, tidak dua hari lagi, tapi hari ini juga. Seperti Pak Noldi, menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES di dalam satu alat kesehatan. Ini adalah solusi bagi Anda. Untuk itu, cara mendapatkannya bagaimana? Ini waktunya, Mas Panji. Silahkan. Pemirsa narasumber kita kali ini sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengendalikan tensi serta diabetesnya dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita memanfaatkan teknologi laser secara rutin, dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tensi yang tinggi. Apalagi juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasinya dengan membantu mengurangi kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, kalau misalnya kita kombinasikan dengan teknologi NMES, bisa membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem caraf dan juga sistem otot, supaya membantu memberikan stimulus kontraksi otot, sehingga mencegah penyusutan otot. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga mengambil keputusan untuk memilih alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser, yang bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, sehingga satu keluarga yang menggunakannya sama-sama bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Pemirsa Dr. Laser sudah hadir di Indonesia sejak tari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dr. Laser. Dan kami terus berinovasi menghadirkan teknologi-teknologi yang terbaru. Untuk itulah kami menghadirkan kepada Anda sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Apalagi sekarang menggunakan 14 mata laser. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah dari GoGoMall, supaya Anda bisa mendapatkan Akulaser Ultimate dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Akulaser Ultimate yang menggunakan 14 mata laser. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!